Intro Selamat pagi pemirsa, cerita heroik tentang KPK kini sudah berlalu Murwah mereka ambruk, kepercayaan publik pun anjlok ke titik yang terendah Akibatnya antusiasma masyarakat terhadap ikhtiar pemeratasan korupsi juga ikut rontok Publik semakin apatis karena mereka menyaksikan sendiri pimpinan KPK justru berperilaku melenceng dan koruptif Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini selasa 16 Juli 2024 Dengan tema rontoknya antusiasme terhadap KPK bersama saya Leonor Samosir Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti Dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100 Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi Bang, emang selamat pagi Pagi, Mung Leo Sehat-sehat Bang? Sehat Tidak korupsi kan? Mau daftar gak Bang ke KPK? Eh sudah tutup ya tadi malam ya? Sudah tutup Sudah tutup ya? Terlambat Terlambat Kita bicara soal rontoknya antusiasme terhadap KPK Tapi sebelum kita bicarakan itu, pemirsa dan Bang Elman kita lihat dulu beberapa berita Yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini Anda bisa lihat di harian Anda Headline pada hari ini Tidak punya anutan publik permisif pada korupsi Ini maksudnya tidak ada yang bisa dianut, diri contoh Tidak ada yang bisa diteladani Masa sampai seperti itu sih? Bagaimana Bang Elman? Ya ini kan menurut Pak Alexander Marwata Marwata kan Oh Kebenarannya kita gak tahu Iya kan? Tapi sebagai pendapat Sasasaja Sasasaja Tapi kan sebetulnya Bukan hanya tidak punya Anutan Anutan Contoh menjadi teladan kan gitu kan Tapi kan dari lembaga KPKnya kan juga kan Oh Malah mengembuskan angin yang agak bau ya Ya harusnya memberantas korupsi tapi diduga korupsi Malah tersangka korupsi Itu itu KPKnya Iya Sampai sekarang Salah satu diantara pimpinan KPKnya dulu kan Terkena apa? Sangsi etik Sangsi etik kan gitu kan Walaupun kemudian mengundurkan diri sebelum dijatuhkan sangsi Belum lagi PGW KPKnya Oh iya Jadi tersangka Pengli Karena Pengli tahanan Ini kan menjadi Contoh Buruk Buruk Jadi memang Setuju sih Memang di negara ini perlu ada contoh ya Teladan Ada pejabat Toko Jadi Wah inilah Sosok Memang keteladanan itu memang Mungkin bukan tidak ada Tapi miskin gitu Minim Minim Miskin keteladanan Iya sih Dan apalagi kan bangsa Indonesia disebut Bangsa yang patriarhat ya Bang Elman ya Bagaimana pimpinan Bagaimana pemimpin kita memberi contoh Itu yang akan ditirukan begitu Bang Sebetulnya kalau ada Ada Memberikan keteladanan Contoh aja Satu atau dua orang aja Misalnya ada Pak Hugeng gitu ya Itu orang jadi Terinspirasi ya Terinspirasi Tapi kan Pak Hugeng kan sudah Masa lalu kan Iya sih Sekarang kan dibutuhkan kan Contoh yang masih hidup Iya Cara hidupnya Bagaimana dia Bersahaja Benar-benar bersahaja ya Bersahaja Benar-benar Benar-benar bersahaja Oke Kita Dan itu kan tercermin Keluarganya juga Iya Jadi mungkin Bapaknya bersahaja Tapi anak istri Juga Branded-branded juga Itu yang tadi saya maksud Bang Bersahajanya benar-benar Bukan terlihat saja Begitu loh Kalau dalam bahasa di Jawa Tengah Pie Bagaimana Bagaimana gitu Sudah Kita nanti akan bicarakan soal KPK ini Atau korupsi ini Di bagian berikut di editorial Kita ke Berita selanjutnya Pemirsa di halaman 2 Di halaman dalam Di harian Anda Ini sesuatu yang juga Rame dibincangkan di media sosial Bang Elman Israel mestinya Dikutuk Bukan Didatangi Ini karena terkait Ada 5 tokoh muda NU Yang menemui presiden Israel Yang kemudian disebut banyak orang Ini tidak punya empati Tidak mengerti Terlalu naif Bagaimana Bang Emang? Ya memang Hari-hari sekarang ini ya Ya memang Tidak bijaksana lah Tidak bijak? Tidak bijak gitu ya Ketika ada Warga negara kita Apalagi dari NU misalnya Datang ke Israel Datang ke Israel Dan bertemu Dengan presiden Israel Sementara kan Sekarang ini kan dunia kan Malah mengutuk Israel Tindakan yang di Palestina ya Yang di Degas Nah ini kan Ya aneh banget sih Tapi kan Ada baiknya Daripada Yang terlihat Marah-marah Mengecam itu ya Mengecam Bagus juga Dicari tahu Dimintai keterangan Diklarifikasi gitu Diketerangan Mengapa Mereka Bertemu dengan Presiden Israel kan Kata Sekjen PBONI Gus Ipul Tadi malam Hari ini rencananya Tak Bayun itu Akan ditanyai Kenapanya itu Hari ini rencana ya Bang Ya emang itu penting itu Karena Rasanya sih Tidak mungkin Seorang presiden Israel Mau menerima Perorangan ya Pribadi Pribadi Misalnya Elman dan Leo Pribadi Pribadi ya Pribadi Kecuali Elman dan Leo Menjadi sesuatu gitu ya Oh iya Ada institusi Ya pokoknya sesuatulah Oke Yang melatar belakang kita kan Ya tapi kalau misalnya Sosok yang lima orang ini Rasanya tidak mungkin Bisa diterima Kalau mereka Tidak Sesuatu gitu Kita gak tahu Sesuatu itu Atas nama siapa Dan siapa yang mengendorse mereka Bisa bertemu dengan Membiayai mereka Membiayai mereka Kan gak mungkin ujuk-ujuk Membuka akses Terlangsung aksesnya terbuka Ke presidennya Presiden Israel kan Datang ke Jerusalem Terus lapor Pengen ketemu dong Foto-foto Kan gak Nah ini Kita tunggu ya Kita tunggu Penjelasan yang sejelas-jelasnya Dari lima orang Dari lima orang ini Dan kita minta NU Terbuka Oh Supaya kemudian Tidak ada siap pasangka ya Baik Kita tunggu berarti Hari ini rencananya Tabayunnya itu Kita tinggalkan berita itu Pemirsa Kita ke halaman tiga Di kolom politik dan hukum Di harian Anda Ada berita yang mengatakan Larangan berbisnis Bagi TNI Tak akan dicabut Saya Belum mengerti Ini Bang Maksudnya Memang TNI kemudian Boleh berbisnis Ini kaitannya apa sih Bang Ya sebetulnya kan Larangan berbisnis ini Sebetulnya kan Sudah lama kan Dalam undang-undangnya Tidak dilarang kan Iya Masih berlaku kan Masih berlaku Nah Memang Sempat Terdengar Isu Bahwa Larangan ini Akan dicabut gitu kan Ini undang-undang yang baru ya Undang-undang yang baru Ini sekarang Ini kan undang-undang Ini kan undang-undang lama Yang sedang berlaku kan Memang Melarang Melarang Tetapi sekarang kan Sedang mau di Revisi Revisi kan Iya Nah Konon katanya Ada niatan mau mencabut Boleh berbisnis Pokoknya mencabut Larangan ini kan Oh Ya kalau mencabut Berarti boleh kan Oke Memang Lalu kan Pertanyaannya TNI itu Setujurnya Tujuan utamanya Memang berbisnis Bukan Bukan Ya kan Enggak kan Pertahanan Pertahanan Dia menjadi Setujurnya Dia dipersiapkan Ketika dia Masuk di Akademi Militer Apakah di Akmil Apakah di TNI AU Apakah di TNL Memang Untuk menjadi Prajurut yang Profesional Iya Jadi Sepanjang yang saya Tahu Saya gak tau ya Karena kita Bukan Tantara Kurikulum Di Akademi Militer Itu kan Tidak ada kurikulum Untuk diajari Bagaimana berbisnis Manajemen dan bisnis Pasti tidak kan Iya Jadi Jadi memang Aneh juga Kalau sempat Ada Ini mudah-mudahan Ini hanya Isu ya Mudah-mudahan Isu mau mencabut Larangan itu ya Kalau itu Betul-betul dicabut Kan ya memang Aneh Oke Tapi kan Kita dapat penjelasan Dari Ketua Komisi 1 Pak Bu Kiah Katanya itu Tidak Tidak akan Dicabut Dicabut Bagus lah Ya kan Mudah-mudahan Mudah-mudahan Benar ya Mudah-mudahan Benar Mudah-mudahan Tidak salah Kadang-kadang Mudah-mudahan Kita gak salah baca Atau salah menafsirkan Salah menafsirkan Karena Kalau kita bicara Soal Undang-undang Kadang-kadang Suka ada yang Konon katanya Menyelip gitu loh Bang Menyelip di tikungan Katanya begitu loh Begitu Ngantuk Set Masuk barang itu Ketepalukan Kita gak tahu Oke Kita tunggu Berarti nanti sama-sama Undang-undang TNI Kita harap Benar-benar TNI Fokus Kepada pertahanan negara Kita ke editorial Mbak Mirsa Dan Bang Ilman Pada pagi ini Diberi judul Rontoknya Antusiasme Terhadap KPK Tadi di dalam berita Di headline news pukul 7 Bang Yang daftar itu Kurang dari seribu orang Lalu yang sudah Melengkapi dokumen Kurang dari 500 orang 240 orang Itu dia Untuk Capim KPK Betul Capim KPK Dan dewasnya 128 orang Padahal kan penduduk Indonesia 280-an juta Kurang lebih Bang Ini artinya bahwa Kita sudah lelah Melawan korupsi Atau kita memang Sudah senang Dengan korupsi Yang konon katanya Jadi budaya kita Atau apa artinya Bang Apa pesan editorial Iya Yang kita mau Apa yang mau kita Sampaikan Sebetulnya kan Ini kan contoh Bukti Bahwa Masyarakat mungkin Sudah gak Punya harapan Kepada KPK KPK ini Jadi ngapain pula kita Orang-orang Bagus ini ya Orang-orang pintar Orang yang lurus Orang yang profesional Orang yang mau mengabdi Sama juga Sekarang juga sama juga Kenapa ini Kenapa Perasaan seperti ini muncul Karena memang terasa kok Setelah Undang-undang KPK ini Direvisi Kan KPK itu sekarang kan Menjadi rumpun eksekutif Betul Dan bagaimana Dalam rumpun eksekutif Bisa independen kan gitu kan Iya Nah jadi Sehingga memang Heroinnya KPK Ketika Tahun 2002 Tahun 2003 Ketika Bu Mega Sebagai perserut itu Membentuk Meresmikan Ada KPK itu Memang sekarang Sudah gak ada lagi Kalau dulu kan Betul-betul Iya Awas loh Tiga huruf Ketanya kan Orang kalau tiga huruf itu Sudah tahu KPK kan Takut ya Merinding orang Sekarang lo gak merinding Karena Hahaha Itu sampai Begitu aja Jadi Itu yang membuat Orang Males Percuma kita Kita sehebat Apapun kita Sepintar Apapun kita Sekuat Apapun kita Pasti akan Luluh Pasti akan Buyar Karena kita Berhadapan dengan Tembok Jadi Jangan harap KPK ini Bisa lagi Seperti heroiknya Pada awalnya Pertanyaan besar Bang Apakah kemudian Dengan kondisi ini Artinya kita Ya sudah Pasrah saja Dengan keadaan Atau memang Kita masih Bisa Mau dan Mampu Mampu dan Mau Untuk kemudian Membuat KPK ini Kembali Bertaji Seperti di awal Pembentukan Kita akan Bahas itu Bang Banda Pemisahan Inilah Editorial Media Indonesia Hari ini Selasa 16 Juli 2024 Rontoknya Antusiasme Terhadap KPK Rontoknya Antusiasme Terhadap KPK Di satu masa Komisi Pemberantasan Korupsi Atau KPK Pernah dianggap Sebagai lembaga Paling kredibel Dan paling Dipercaya Masyarakat Publik Dan lembaga-lembaga Yang lain Segan Dengan Kinerja KPK Yang Begitu Superior Dalam Menggebuk Perilaku Dan Pelaku Korupsi Koruptor Di sisi lain Takut Setengah Mati Kalau Mesti Berurusan Dengan KPK Pada Masa itu KPK Memang Tak Kenal Ampun Siapapun Yang Coba-coba Korupsi Dihantam Disikat Bila Perlu Diringkus Keberanian KPK Menangkap Sekaligus Mengirim Banyak Orang Penting Dan Penyelenggaran Negara Yang Terbukti Melakukan Rasuah Ke rumah Prodeo Membuat Mereka Panen Simpati Serta Dukungan Publik Yang Besar Namun Cerita Heroik Tentang KPK Itu Sudah Berlalu Setelah Berkali-kali Gagasan Untuk Mempreteli Kewenangan Lembaga Antikorupsi Itu Muncul Dan Akhirnya Dieksekusi Termasuk Lewat Revisi Undang-Undang KPK Serta Masifnya Intervensi Kekuasaan Saat Seleksi Pimpinan KPK Yang Lalu Kini Mereka Tak Lagi Punya Kegarangan Dan Keberanian Yang Sama Murwah Mereka Ambruk Kepercayaan Publik Anjlok Ketitik Terendah Akibatnya Antusiasme Masyarakat Terhadap Ikhtiar Pemberantasan Korupsi Pun Ikut Rontok Publik Kian Apatis Karena Memberangus Rasuah Kian Tercermin Hari-hari Ini Masa Pendaftaran Calon Pimpinan KPK Yang Digelar Panitia Seleksi Atau Pansel Capim KPK Memperlihatkan Fakta Turun Drastisnya Jumlah Pendaftar Jika Dibandingkan Dengan Pendaftaran Pada Periode Periode Sebelumnya Memang Ada Alasan Teknis Bahwa Kurangnya Minat Masyarakat Mendaftar Sebagai Capim KPK Salah Satunya Terdapat Di Dalam Undang-Undang KPK Hasil Revisi Syarat Umur Ini Dianggap Mempersulit Sejumlah Figur Muda Yang Sesungguhnya Peduli Terhadap Persoalan Korupsi Di Tanah Air Akibatnya Mereka Enggan Mendaftar Namun Forum Ini Berpandangan Bahwa Turunnya Minat Pendaftar Capim KPK Lebih Disebabkan Oleh Luruhnya Antusiasme Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Pemberantasan Korupsi Terutama Dalam Lima Tahun Terakhir Lunturnya Independensi KPK Serta Perilaku Melenceng Sejumlah Pimpinan KPK Periode Ini Memang Sudah Melampaui Batas Wajar Tanpa Sifat Independen Yang Hilang Akibat Revisi Undang-Undang KPK Pada 2019 KPK Terlihat Sangat Gampang Dikooptasi Di Perintah Untuk Mengikuti Arus Politik Hilangnya Independensi Membuat KPK Utamanya Di Level Pimpinan Seolah Bisa Diatur Kekuasaan Persoalan Persoalan Itulah Yang Membuat Sejumlah Tokoh Senior Di Kalangan Aktivis Anti Korupsi Tidak Memasang Atensi Tinggi Menjadi Bagian Dari Pimpinan KPK Pekerjaan Rumah Untuk Pimpinan KPK Periode Mendatang Memang Sangat Berat Dan Kompleks Pembenahan Internal Maupun External Menjadi Beban Berat Yang Mesti Mereka Lakukan Segera Hal Ini Jelas Membutuhkan Figur-figur Kuat Yang Tidak Hanya Cerdas Dan Punya Kapabilitas Tapi Juga Mesti Memiliki Integritas Dan Moralitas Serta Nyali Tinggi Dalam Situasi Ketika Nama Dan Murwah KPK Yang Buruk Saat Ini Kita Tentu Tak Bisa Memaksakan Minat Atau Antusiasme Orang Untuk Turut Menjadi Bagian Dari Lembaga Itu Merupakan Hukum Sebab Akibat Yang Harus Kita Terima Yang Mesti Dilakukan Saat Ini Terutama Oleh Pansel Ialah Memastikan Bahwa Mereka Akan Sangat Ketat Menyaring Nama-nama Calon Yang Bakal Diloloskan Dari Dua ratusan Nama Yang Mendaftar Hingga Hari Terakhir Kemarin Pansel Tak Perlu Bereksperimen Pilih Saja Capim KPK Dari Kalangan Yang Betul-betul Berkeinginan Memberantas Praktik Busuk Korupsi Jangan Pilih Sosok Yang Rekam Jejak Abu-Abu Yang Mudah Dikooptasi Dan Di Intervensi Pansel Juga Harus Mencari Figur-figur Yang Punya Keberanian Tinggi Yang Punya Nyali Untuk Menggebuk Penjahat Korupsi Bukan Mereka Yang Berani Dititipi Misi Untuk Menggebuk Lawan Politik Di Bagian Berikut Anda Bisa Menyatakan Pendapatan Terkait Editorial Pagi Ini Pemirsa Untuk Saat Ini Tetaplah Bersama Kami Terima Terima Kasih Pemirsa Anda Masih Bersama Kami Di Editorial Medi Indonesia Dan Waktunya Sekarang Sebelum Kita Lanjutkan Di Susi Kita Bagaimana Kita Akan Bertanya Juga Saat Ini Kita Sudah Tersambung Saluran Telepon Dengan Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman Mas Zainur Selamat Pagi Selamat Pagi Bang Leonard Mas Zainur Kita Berharap Sebetulnya Untuk Calon Pimpinan Dan Dewas KPK Lebih Banyak Lagi Daripada Yang Mendaftar Tapi di Headline Pukul 7 Tadi Saya Bacakan Beritanya Itu Kurang Dari Seribu Orang Yang Mendaftar Baik Untuk Capim Maupun Dewas Pertanyaannya Adalah Apakah Memang Orang Tidak Berminat Lagi Untuk Masuk KPK Memberantas Korupsi Jadi Ada Dua Hal Apakah Orang Memang Tidak Berminat Memberantas Korupsi Atau Orang Tidak Berminat Masuk KPK Bagaimana Mas Zainur Ya Memang Ini Antusiasme Masyarakat Relatif Rendah Dilihat Dari Misalnya Tokoh Tokoh Yang Diharapkan Mendaftar Juga Jarang Yang Mendaftar Yang kedua Dari sisi Jumlah Juga Tidak Seperti Yang Diharapkan Karena Ini Kan Ada Untuk Dewas Dan Untuk Pimpinan Kalau Dari Sisi Jumlah Sebenarnya Meskipun Sedikit Saya Tidak Terlalu Mempersoalkan Jumlah Pendaftar Banyak Tapi Kalau 99% Isinya Job Seeker Yang Tidak Punya Trek Rekord Pemberantasan Korupsi Juga Tidak Punya Kontribusi Untuk Pemberantasan Korupsi Tetapi Yang Disayangkan Adalah Tokoh Antikorupsi Yang Memenuhi Syarat Saya Lihat Karena Saya Mengenal Banyak Diantara Mereka Itu Sejarah Yang Mendaftar Kenapa Ini Terjadi Karena Memang Menurunnya Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap KPK Setelah KPK Dihancurkan Sedemikian Rupa Dari Dalam Dan Dari Luar Dari Dalam Oleh Perli Bahuri Dan Kawan Kawan Ini KPK Benar-benar Dirutuhkan Basis Moralnya Nilai Integritasnya Sataman Etiknya Dengan Banyak Sekali Pelanggaran Pidana Dan Etik Dari Eksternal Revisi Undang KPK Melalui Undang Undang 2019 Membuat KPK Tidak Lagi Menarik Karena Berada Di Dalam Rumpen Kekuasaan Eksekutif Pegawanya Menjadi ASS Dan Bentuk Bentuk Intervensi Itu Yang Sangat Disayangkan Dan Yang Dikhawatirkan Adalah Ketika Antusiasme Untuk Memberantas Korupsi Ini Turun Yang Dikhawatirkan Adalah Kita Akan Semakin Susah Untuk Mempercepat Memberantasan Korupsi Hari Kemarin Bang Leonard Baru Dirilis Indeks Persepsi Antikorupsi IPAK Rilaku BPS Itu IPAK Kita Turun Drastis Nah Itu Menunjukkan Bahwa Dari Sisi Perilaku Antikorupsi Masyarakat Juga Mengalami Penurunan Peng Leonard Nah Ini Sungguh Mengkhawatirkan Tanda-tanda Ini Pertanyaannya Mas Zainur Kan Kalau kita Ingat Pembentukan KPK Itu kan Sifatnya Ad-hoc Waktu itu Kita ingat Bahwa Karena Kita Ingin Memperkuat Penegak Hukum Yang Lain Kejaksaan Agung Kepolisian Maka Bangsa Indonesia Sepakat Membentuk Komisi Pemberatasan Korupsi Dengan Asumsi Bahwa Ketika Korupsi Itu Bisa Ditekan Maksimal Atau Ketika Dua Penegak Hukum Yang Lain Sudah Juga Bisa Optimal Maka Logikanya KPK Sudah Tidak Dibutuhkan Kalau Melihat Kondisi Terakhir Hanya Kurang Dari 200 Yang Melamar Untuk Menjadi Pimpinan KPK Apakah Ini Dibutuhkan Atau Seperti Apa Mas Zainur Ya Ini KPK Nya Butuh Tidak Butuh Masih Ada Tetapi Memang Semakin Tidak Signifikan Sedangkan Penyakit Korupsinya Masih Bersemayam Di tubuh Dua Penegak Hukum Yang Lain Jadi Bang Leonard KPK Nya Belum Berhasil Membersihkan Kepolisian Dan Kejaksaan Tetapi KPK Nya Sudah Kehilangan Gigi Terlebih Dahulu Dengan Dicabutnya Berbagai Macam Kewenangan Kewenangan Yang Prategi Melalui Undang Undang 19 2019 Tentu Itu Sangat Disayangkan Dan Ini Sangat Susah Bang Leonard Untuk Dikembalikan Ke Kondisi Seperti Dulu Dimana KPK Begitu Efisien Efektif Dalam Lakukan Pemberantasan Korupsi Kalau Begitu Ini Pertanyaan Terakhir Mas Zainur Kita Kepada Pansel Yang Sedang Bekerja Keras Sekarang Ini Masih Bisa Berharap Bahwa KPK Yang Baru Nanti Akan Bisa Membalikkan Keadaan Sekarang Atau Memang Ya Sudah Pasrah Saja Begitu Bagaimana Mas Saya Harap Masyarakat Tidak Terlalu Banyak Berharap Tetapi Memberi Tekanan Yang Kuat Kalau Dilihat Dari Konfigurasi Pansel Lima Pemerintah Dan Empat Masyarakat Sipil Dan Masyarakat Sipilnya Pun Mungkin Beberapa Ada Catatan Saya Pikir Masyarakat Bisa Melihat Bahwa Konfigurasi Pansel Ini Untuk Mewujudkan Kepentingan Pemerintah Tetapi Kalau Pekanan Masyarakat Sangat Kuat Terhadap Pansel Saya Pansel Juga Akan Berpikir Saya Harap Yang Pertama Pansel Jangan Membuat Sistem Kuota Untuk Aparat Penegah Hukum KPK Itu Bukan Sek Perik Koalisan Dan Kejaksaan Bukan KPK Dalam Lebih Sendiri Sehingga Tidak Perlu Ada Cata Yang Kedua Jangan Sekali-kali Memasukkan Orang Titipan Yang Punya Interest Politik Punya Agenda Politik Punya Agenda Sendiri Untuk Kepentingan Kepentingan Sesaat Yang Ketiga Yang Berintegritas Bang Leonard Oke Terima Makasih Mas Zainur Rahman Peneliti Pukat UGM Sudah Mencerahkan Kami Pagi Selamat Pagi Mas Zainur Selamat Pagi Bang Elman Kita Sebetulnya Bahasa Indonesia Maksud saya Ya saya Dan Bang Elman Juga Masih Mau Sebetulnya Atau Tidak Memperbaiki Menguatkan KPK Karena Kalau Hanya Kurang Dari 200 Orang Yang Melamar Jadi Pimpinan KPK Tadi Mas Zainur Mengatakan Ya Tidak Banyak Berharap Kepada Pansel Dan Hasilnya Nanti Ya berarti Percuma Saja Bang Bagaimana Bang Kalau Melihat Indeks Persepsi Korupsi Yang Makin Hari Makin Turun Makin Buruk Sekarang kan Posisinya 34 Dari 100 Tadinya Sempatan 40 Turun 34 Itu artinya Kan Ini kan Harus diartikan Korupsi Makin Merajalela Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Makin Rendah Terbukti Dari Memburuknya Indeks Persepsi Korupsi Ini kan Tetapi Kalau Apa Leo Nanya Apakah Masih Diperlukan Justru Saat Sekarang Inilah Kita Membutuhkan KPK Jilid Pertama Kembali Ke masa Awal Pembentukan KPK Itu Jadi Bukan Kita Tidak Butuh KPK Semua Raya Sebetulnya Butuh KPK Malah Yang Dibutuhkan KPK Jilid Pertama Lebih Butuh Lagi Sebetulnya KPK Tapi KPK Bukan Yang Seperti Sekarang Tetapi Kalau Melihat Posisi KPK Sekarang Lalu Jawaban Kalau ditanya Ya Kalau begini Untuk Apa lagi Jadi Itu 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 Perbedanya KPK Dibutuhkan Tapi KPK Jilid Pertama Yang berperilaku Masih Independen Memang Punya Gigi Punya Meruah Mampu Menghajar Para koruptor Tidak asal Menetapkan Sangka Tetapi Kalau Gambaran KPK Sekarang Ya Orang Ngapain Ini Diadain Bubarin Aja Dengan KPK Yang Sekarang Tadi Bung Jaino Ini KPK Ini Telah Dirusak Dari Dalam Dan Dari Luar Jadi Dari Dalam Memang Kelihatan Bayangin Ketua KPK Tersangka Korupsi Terus Karyawannya Juga Dari Tersangka Karena Pungli Tahanan Belum 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 Dulu Salah satu Kepeng Sanksi Etik Walaupun Buru-buru Mundur Di Sisi Lain Revisi Terhadap Undang-Undang KPK Dia Menjadi Rumpun Eksekutif Memang Dua-duanya Ini Membuat KPK Ini Tidak Punya Harapan Tadi kan Itu sebabnya Para tokoh-tokoh yang diharapkan Tidak muncul Nah kalau pertanyaannya Bagaimana ini supaya Bisa Kembali Ya itu kan Bagaimana Kemauan Daripada Pemerintah Ya Presiden Presiden Mau gak Kembali Seperti dulu Presiden Mau gak Korupsi ini Diberantas Pemerintah ini Mau gak Kan Diantara Pejabat Pemerintah Ada juga Yang marah Ketika KPK OTT Jangan sering-sering OTT Merusak citra kita Apa Yang merusak citra Negara ini Adalah Koruptornya Korupsinya Bukan KPK Bukan OTT Supaya tidak OTT Jangan korupsi Jadi ini Ini soalnya Jadi Saya Saya tidak akan Menyerahkan Harapan Kepada Pansel Jadi Masyarakat Tidak akan Bisa Mendapatkan sesuatu Kalau harapan itu Hanya kepada Pansel Dipasrahkan ke Pansel Tidak mungkin Harapan itu Memang Dibutukan kepada Pemerintah Presiden Kalau presiden Mau Oke Kita mau KPK Seperti jil pertama Supaya Korupsi Bisa diberantas Jadi itu barang Pasti jadi Panselnya Pasti jalan Kan gitu kan Tadi Mas Zainur Juga satu Yang diharapkan Adalah Jangan ada titipan Kan ini Sudah jadi Mungkin semacam Rahasia umum Atau pengetahuan umum Bahwa ketika nanti Fit and proper test Di DPR Ada juga Kepentingan-kepentingan Dari wakil Yang katanya Wakil kita itu Bang Wakil rakyat Untuk menitipkan Figur-figur tertentu Untuk di kemudian hari Bisa Bekerjasama Dalam tanda petik Dengan mereka Apa mungkin Bang Titipan-titipan itu Di Pansel yang sekarang ini Ditiadakan Bang Ya Itu kan Sulit kita Menyatakan Ada Tapi sulit juga Kita mengatakan Tidak ada Kan Itu juga yang membuat Katanya ya Membuat orang Males Enggan Melamar Melamar Karena Kan sudah Sudah ada paketnya Katanya Ngapain pula Kita menambah-nambah jumlah Jadi seleksi ini Hanya formalitas Mau seribu Mau lima ribu Konon katanya ya Konon katanya Kita gak tau Seperti angin Seperti angin Mau seratus Mau lima puluh Kalau yang dari Atau hanya Lima puluh aja Tapi dalam lima puluh itu Ada paket itu Ya jadi Tapi Walaupun Seribu Tapi kalau gak ada paket itu Tambah lagi tuh Diulang Jadi Ini Konon katanya Membuat Para Tokoh-tokoh yang diharapkan Mau melamar Jadi tidak Jadi tidak Karena Percuma kita melamar Oke Karena toh sudah Sudah tahu duluan Sudah tahu duluan Lihat aja nanti Dan Sekarang mereka sekarang Udah berspekulasi loh Coba ya Nanti akan keluar Ini 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 Iya Kita gak mau bilang taruhan lah Iya Gak boleh kan Iya Tapi Ayo Iya Coba Benar atau tidak Pertanyaannya adalah Apakah kita mau terus Membiarkan kondisi ini Atau tidak Tapi kita harus Jidat dulu Bagaimana Tetaplah bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera kembali Terima kasih Suara dari Pemirsa Metro TV Kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV Di Jambi Ada Pak Ramadhan Pak Ramadhan Selamat pagi Selamat pagi Pak Leo Selamat pagi Pak Ramadhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Pak Ramadhan Ini Bapak kok gak Mendaftar juga Pak Ke KPK nih Pak Silahkan pendapatan Karena saya merasa Ada titipan Takut saya Menjadi Tapi pun saya ahli Oke Saya Bukan S3 lagi Pak Leo S10 Untuk merasa korupsi itu Oke Tapi kalau Kalau kita lihat Pak Minimnya Minimnya Minat dari masyarakat Pak Untuk calon pimpinan saja Hanya 188 Kurang dari 200 nama Kita masih bisa berharap Tidak nih Pak Ramadhan Di proses seleksi yang sekarang berlangsung Bisa mengembalikan Taji KPK Kepada Dulu Masa-masa awal terbentuknya Menurut Anda Seperti apa Kalau menurut saya Bisa Ubah undang-undang KPK Ubah undang-undang Ya Pak Leo Pak Herman Izinkan saya berpendapat Korupsi itu Kejahatan luar biasa Oke Agar kita itu Ditentukan oleh 6 orang di Indonesia ini 6 orang pimpinan partai politik Segera saja Setahkan Undang-undang perampasan aset itu Maka Kita menemukan nanti Merasakan Korupsi itu berjalan Sangat laman Dan bisa habis Jadi 6 orang itu 7 orang Pimpinan partai politik Memerintahkan kepada Yang ada di TPR itu Eh segera Eh Setahkan Undang-undang Pembaratan aset Maka Korupsi berjalan Di tempat Saya kira Inilah titipan saya 6 orang ini Melihat negara ini Maju ke depan Kalau 6 orang Partai Pimpinan partai politik ini Sampai hari ini Diam saja Artinya Dia ikut juga Untuk Melemahkan KPK Terima kasih Pak Herman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ramadhan Dijambi untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Ramadhan Ada Pemirsa Metro TV Di Mataram Nusa Tenggara Barat Pak Bion Pak Bion Selamat pagi Selamat pagi Bang Leobang Herman Selamat pagi Pak Bion Silahkan Pak pendapat Anda Pak Baik Jadi begini Bang Leobang Herman Prinsipnya bahwa Eksplorasi penerikan hukum Terhadap Low Impostment Terjadi sebuah Pemasungan Dalam konteks Moralitas Dan profesionalitas Terhadap Anggota KPK Persoalannya adalah Ketika Anak negeri ini Memberikan sebuah Maruah Yang terbaik Terhadap negeri Dalam rangka Membangun Bangsa Terhadap penerikan Low Impostment Di bidang hukum Yang menjadi Persoalan adalah Rule of the game Dari sebuah Kemenangan Terhadap Terpilihnya Anggota KPK Ada di parlemen Nah Masalahnya Ketika masuk Di bidang politik Maka disini Kepentingan Yang sangat Dominan Bagi anggota DPR Khususnya Komisi 3 Ini satu Lalu yang kedua Kenapa Si antusiasme Masyarakat Berkurang Persoalannya Bukan salahnya Lembaga Kalau lembaga Interinstitusi Personaliti Dan integritas Anggota KPK Yang jauh Diharapkan oleh Rakyat Yang tidak Baik dengan ketentuan Perundang-undangan Yang berlaku Kata integritas Ini adalah Bagaimana Profesionalitas Anggota Menunjukkan Moralitas Yang jujur Yang amanah Yang berani Menegakkan Law enforcement Untuk mengabdi Kepada bangsa Dan negaranya Bung Lio Dan Bang Irman Saragi Yang kedua Yang terakhir Yang jujur saja Bung Lio Bang Irman Sekarang ini Saya daftar Nah saya akan Coba melihat Sekarang Bagaimana Si panitia ini Jujur Bali, MTB, MTB, Papua Meluku Yang pernah Wolos Ketika ada KPK ini Sejak zaman Ruki Nah ini yang saya harapkan Nah mudah-mudahan Saya bilang Saya siap mundur Kalau saya tidak amanah Saya bilang Dan ini pernah Selakukan Bung Lio Sudahlah Kita ini sudah Mampir Rasa Boralitas Anggota ini Yang sedih Jadi ini Mungkin ini saja dulu Kedepan kita melihat Bagaimana Perkembangan Pantai Terima kasih Terima kasih Pak Biondi Mataram Nusa Tenggara Barat Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Bion Ada Pak Hari Di Tangerang Selatan Banten Pak Hari Selamat pagi 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 Pak Hari Selamat pagi Dan Lai satu lagi Mudah-mudahan Sehat selalu Jadi begini Ketua KPK ini Di zaman Antasari Sama Abraham Samad Itu yang Lebih lumayan Seharusnya KPK Atau DPR Bikin undang-undang Kalau 25 miliar Lebih Itu udah Dikorupsi Hukum mati lah Ya minimal Di Nusa Kambangan Ini kan gak ada Satu ekor pun gak ada Di Nusa Kambangan Saya ingat Kata Pak Mahfud MD Kalau Negeri gini Dia Pertambangan aja Katanya Tidak dikorupsi Dapat per orang 20 juta Gak usah kita Per orang lah Per KK 20 juta Udah sejak Tidak perlu Menginspor Pembantu TKI Tapi ini apa yang terjadi Sebahat Semuanya Serupa Semuanya Ikut-ikut Semuanya Bukan bikin peraturan Yang Untuk menjerahkan Itu Korupsi Malahan Kalau Udah tiap tahun Dikurangi Hukumannya Itu aja pendapat saya Terima kasih Oke Terima kasih Pak Hari Di Tangsel Banten Untuk pendapat anda Selamat pagi Pak Kalau Pak Ramadhan Bang Ilman Tadi usul Undang-undang Perampasan aset Disegerakan katanya Karena itu Bisa Menekan korupsi Apa itu Jawaban dari Juga Untuk penguatan KPK Bang Bagaimana Ya memang Harus selaras ya Jadi Sejalan ya Lembaga KPKnya Betul-betul Diperbaiki Kembalikan lagi Sebelum direvisi ya Terutama Rumpunnya ya Oke Nah Lalu Seperti kata Pak Ramadhan tadi Serta merta dengan itu Lahirkan lagi Bentuk Undang-undang Perampasan aset Untuk memperkuat KPKnya ya Bahkan sebetulnya Supaya kuat lagi itu kan Undang-undang Pembuktian terbalik Jadi kalau Ini semua ada Leo KPKnya kuat Ada undang-undang Perampasan aset Ada undang-undang Pembuktian terbalik Dan Kemauan pemerintah juga Ada Wah itu Menurut saya Indeks persepsi korupsi itu Hanya dalam waktu Dua-tiga tahun Itu dari Tiga perempat Langsung itu Membubung Melonjak ya Melonjak ke atas 50-60 Jadi ini kan Jadi Tidak ada juga Gunanya Lembaganya Di Apa Di Perkuat Ada undang-undangnya Kalau kemauan dari Pemerintah Tidak ada Sama aja Jadi Mestinya Kemauan pemerintahnya Ada Lembaganya Disempurnakan Diperbaiki Undang-undangnya Juga Di Perkuat Itu baru Korupsinya Akan Segera Bisa Ditekan Dan Itulah Sebetulnya Sejarah Pemerintahan Korupsi Di Hongkong Singapura Dan itu juga Misalnya Kalau kita Lihat Negara-negara Yang Sukses Pemerintah Korupsi Misalnya Itu karena Memang Terutama Kemauan Pemerintahnya Itu Jadi Jangan Berharap Investasi Akan Masuk Ke Indonesia Dengan Senang Hati Kalau Tidak Ada Kapasitan Hukum Kalau Korupsinya Tidak Bisa Di Berantas Jadi Sebetulnya Pemerintah Tidak Usah Pusing-pusing Mengundang Memberikan Keringanan Ini Keringanan Ini Kalau Ada Kapasitan Hukum Kalau Korupsinya Betul-betul Sudah Dititip Paling Tidak Itu Tidak Usah Diundang Tidak Usah Diberi Fasilitas Uang Datang Sendiri Jadi Sebetulnya Kuncinya Disitu Ada Kemauan Pemerintah Lembaganya Juga Bergigi Undang-undangnya Juga Cukup Kuat Itu baru Menarik Bang Kemauan Pemerintah Pertanyaannya Adalah Kalau Misalnya Kita Kita Melihat Seperti Tidak Sungguh-sungguh Mau Pemerintahnya Seandainya Itu Benar Ini Asumsi Bang Apakah Kita Sebagai Rakyat Bisa Mendesak Mendorong Pemerintah Untuk Punya Kemauan Menekan Korupsi Karena Tadi Bang Elman Sudah Katakan Singapura Hongkong Ketika Mereka Membuktikan Korupsi Bisa Ditekan Habis Uang Datang Sendiri Tapi Kita Harus Jadadah Bang Elman Tetaplah Bersama Kami Editorial Media Indonesia Segera Kembali Indonesia Mengajak Anda Untuk Mengakses Fitur Premium E-Paper Dengan Sajian Content Berbasis Intelektual Dan Meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia Tampil Dengan Lebih Dinamis Melalui E-Paper Media Indonesia Yang Dapat Tanda Akses Kapan Saja Dimana Saja Caranya Mudah Download Aplikasi Media Indonesia Di Android Atau Ketik Link E-Paper . Media Indonesia .com Atau Bisa Scan QR Code Pada Layar Kaca Anda Klik Tab E-Paper Di Bagian Samping Layar Tablet Anda Daftarkan Data Diri Serta 4 Halaman Rubrik Fokus Setiap Hari Semua Bisa Anda Dapatkan Hanya Di Paper Media Indonesia Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Customer Service Di Nomor 0811 1201 2018 Atau Kunjungi Media Sosial At Media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima Saya masih ingat Saya Di Tahun 2003 Kalau tidak Salah Wawancarai Pak Taufiku Rahman Ruki Saya Waktu itu Mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi Baru ada Ini Semacam Anak Macan Atau Macan Ompong Ini Dan Pak Ruki Mengatakan Ya inilah Perlunya Masyarakat Membantu Kami Supaya Macan Yang baru Lahir Ini Semakin Kuat Giginya Semakin Tajam Kembali Lagi Pernyataan Bang Tadi Pemerintah Mau Tidak Memberantas Korupsi Bagaimana Bang Jadi Kalau kita Ingat Zaman Bu Mega Jadi Presiden Zaman SBI Jadi Presiden Disitulah Masa Emasnya KPK Giginya KPK Itu Tajam Gigi Taringnya Gigi Graham Semua Bisa Munci Dia Pertanyaannya Mengapa Ketika Jamannya Ibu Mega Jamannya Ibu SBY Pak SBY Pak SBY Bisa Saya tidak tahu Kita harus tanya dulu Kepada Ibu Mega Tanya dulu Kepada Pak SBY Mengapa Ketika Jaman Ibu Jaman Bapak Kok KPK Itu Betul-betul Kuat Saya tidak tahu Sampai hari ini Saya tidak tahu Jawabannya Jadi Bagus Kalau ada Satu kesempatan Nanti Boleh ditanya Ibu Mega Tolong dong Jelaskan Pak SBY Tolong Jelaskan Kenapa Sekarang KPK Kok Melempang Itu juga Kita tanya dulu Pak Jokowi Jadi Sebetulnya Sederhana ini Tidak Tidak Sulit Jadi Sebetulnya Kalau Mas Leo Tanya Gimana Caranya Tepat Ikuti Ini Kalau Semua Mau Sebetulnya Tanpa Pancel ini Atau Pancel ini Oke Luluskan Aja Itu Yang X Yang Tidak Lulus TWK Itu Ada Empat Orang Tambah Lagi Berapa Orang Tambah Lagi Nopel Baswedan Wah Itu KPK Kembali Kembali Marwah Giginya Tajam Gak Usah Pakai Profesor Doktor Ini Ini Mereka Cukup Mereka Karena Mereka Udah Tahu Bagaimana Menggerakkan Penyidik Bagaimana Menggerakkan Apa Penuntutan Mereka Udah Tahu Bagaimana Menggigit Koruptor Itu Jadi Betul-betul Giginya Kuat Begitu Digigit Tidak Lepas Dan Tidak Salah Tidak 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 Itu 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 Pertanyaannya Itu Jadi Daripada Diskusi sana Diskusi sini Kita Appeal Aja Kita Kita Minta Pansel Kita Minta Juga DPR Kalau Mau Kalau Mau Korupsi Ini Ditekan Habis Kalau Mau Negara Ini Maju Ini Tantangan Kita Kedepan Ini Kan Ekonomi Kedepan Kan Konon Katanya Abu-abu Gak Jelas Suram Suram Nah Maka Diperlukan Sosana Yang Kondusif Sosana Kondusif Apa Yang Kita Perlukan Itu Ada Kapasian Hukum Korupsi Betul Ditekan Ditekan Sampai Serendah Itulah Yang Yang Bisa Kita Ciptakan Agar Para Investor Datang Dengan Suka Suka Relah Nah Untuk Itu Memang Mari Sama-sama Bekerja DPR Ketika Pit Tidak Punya Titipan Panselnya Juga Tidak Membawa Titipan Maka Jadilah KPK Zaman Jidik Pertama Dulu Yang giginya Jamannya Ibu Mega Jamannya Pak SBY Baik Kita harap Apa yang kita Bicarakan Disini Tentunya Untuk Menyumbangkan Antusiasme Kita Kepada KPK Supaya Pemberatasan Korupsi Kembali Tajam Giginya Terima kasih Selamat pagi Pemirsa Pansel KPK Harus mencari Figur-figur Yang punya Keberanian Tinggi Yang punya Nyali Untuk Menggebuk Untuk Menggigit Penjahat Korupsi Bukan Mereka Yang berani Dititipi Misi Untuk Menggebuk Lawan Politik Saya Leonan Samosy Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Satu Pagi Terus jaga Kesehatan Anda Terus jaga Nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.